Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video ini, admin akan mengajak sedulur nasib dan hoki sekalian untuk membahas mengenai 5 tanda leluhur marah kepada anda yang bisa menyebabkan sial 7 turunan. Sebagai disclaimer, leluhur yang dimaksud di dalam video ini adalah leluhur kita pribadi, leluhur yang memiliki satu garis darah keturunan dengan kita, bukan leluhur nusantara ataupun leluhur entitas suci. Meskipun leluhur kita sudah tidak ada lagi keberadaannya di alam manusia, namun banyak yang percaya bahwa korin mereka masih tinggal bersama dengan kita. Bahkan di dalam beberapa kepercayaan tertentu, mereka dengan sengaja membuatkan altar penghormatan bagi para leluhurnya yang sudah tiada. Pada waktu-waktu khusus, sesaji berupa dupa, buah, makanan dan minuman pun akan disajikan di altar leluhur tersebut, hal ini hanyalah sebagai contoh masih adanya keyakinan bahwa leluhur tetap ada bersama keturunannya. Kehadiran leluhur di tengah-tengah anak cucunya, biasanya akan berperan sebagai pengayom dan pelindung, banyak yang mempercayai juga bahwa leluhur mereka adalah malaikat penjaga keluarga. Namun di lain pihak, jika sudah bersinggungan dengan leluhur, maka kita sebagai anak cucunya tidak boleh sembarangan ataupun asal-asalan, karena dipercaya jika leluhur sudah marah, maka akan membawa kesialan sepanjang tujuh turunan. Beberapa hal yang dipercaya bisa menyebabkan para leluhur marah antara lain adalah, tidak melaksanakan atau bahkan melanggar wasiat dan amanat mereka, tidak pernah ziarah ataupun juga mendoakan, dan lain-lain. Berikut ini adalah 5 tanda leluhur marah kepada Anda, di mana tanda yang pertama adalah hidup Anda dipenuhi oleh emosi yang negatif. Kemarahan ataupun kesedihan para leluhur sebagai akibat perbuatan Anda, akan memanifes ke dalam diri Anda. Hal itu bisa dijelaskan bahwa emosi negatif leluhur akan membentuk suatu energi negatif, dan karena energi negatif itu ada di sekeliling Anda setiap hari, maka otomatis akan mempengaruhi Anda. Akibatnya secara tidak Anda sadari, Anda akan berubah menjadi orang yang sering uring-uringan ataupun orang yang mudah merasa sedih yang mendalam. Misalnya, bahwa Anda semula yang adalah seorang humoris, namun hanya karena masalah sepele saja kemudian menjadi marah besar tanpa sebab yang jelas. Perubahan-perubahan negatif ini kebanyakan tidak akan langsung Anda sadari, namun akan langsung diketahui dan dirasakan dampaknya oleh orang-orang yang sering berada di sekeliling Anda. Jika paparan energi negatif dari leluhur ini dibiarkan, maka lama-kelamaan hal tersebut akan mengkonsumsi dan menghancurkan kehidupan Anda dalam segala aspek. Tanda leluhur marah kepada Anda yang bisa menyebabkan sial tujuh turunan urutan kedua adalah Anda sering mengalami kesialan yang berulang dalam rentang waktu yang dekat. Kesialan yang terjadi secara berulang-ulang dan sama atau mirip dalam waktu dekat, dianggap sebagai salah satu cara dari para leluhur yang mencoba mengingatkan Anda agar segera tersadar akan kesalahan yang dilakukan. Kesialan tersebut selain berulang dengan suatu pola yang sama, juga akan semakin meningkat intensitasnya. Sebagai contoh, misal hari ini seseorang mengalami kesialan berupa kecelakaan mobil, namun hanya mengalami luka ringan, tapi ternyata keesokan harinya mengalami kecelakaan mobil lagi namun lebih parah. Ketika Anda mengalami kesialan yang mirip dalam waktu dekat paling tidak sebanyak tiga kali, dan intensitas dampaknya semakin meningkat, maka hampir bisa dipastikan ada peranan alam semesta yang sedang mencoba memberi tanda atau peringatan. Kesialan ini tidak hanya berupa sesuatu yang menyakiti fisik kita secara langsung, namun bisa saja berupa kesialan dalam bidang ekonomi, hubungan asmara, dan lain-lain. Hal tersebut oleh masyarakat awam sering disebut dengan istilah kualat kepada leluhur, di mana jika tetap dibiarkan tidak akan membawa hasil akhir yang baik. Tanda leluhur Anda marah yang bisa membawa kesialan tujuh turunan urutan ketiga adalah sering mendapatkan teror dalam mimpi malam hari. Ketika Anda sering mengalami mimpi buruk dengan pola yang sama dan itu berlangsung di jam-jam sakral tertentu, yaitu antara jam 2 hingga jam 5 pagi, maka dipercaya hal tersebut adalah pertanda yang tidak bisa diabaikan. Mimpi sebagai peringatan dari leluhur yang sedang marah, bisa berupa bermimpi berjumpa dengan yang bersangkutan, namun dalam mimpi tersebut beliau akan nampak menyeramkan dan biasanya akan mengejar Anda. Selain itu jika Anda adalah orang yang sudah memiliki pasangan hidup, namun pada jam-jam sakral tersebut Anda sering bermimpi dikejar-kejar oleh ular, hal itu juga bisa menjadi pertanda bahwa ada leluhur yang sedang marah. Teror dalam mimpi yang bisa menyebabkan gangguan tidur, akan bisa menurunkan kualitas kehidupan, baik itu kesehatan fisik dan mental, serta kehidupan pribadi maupun sosial. Tanda leluhur marah kepada Anda yang bisa membawa sial 7 turunan urutan keempat adalah binatang di sekitar Anda banyak yang hilang dan mati. Ketika Anda menemui binatang peliharaan Anda mulai menghilang ataupun mati satu demi satu, padahal binatang tersebut sehat dan terjamin makan serta minumnya, maka Anda patut waspada. Binatang tersebut menghilang karena menghindari paparan energi negatif yang berasal dari entitas leluhur yang marah, atau bahkan mati karena kalah dengan energi negatif tersebut. Kejadian ini pun juga sifatnya akan berulang, jadi semisal Anda mempunyai peliharaan kucing, selang beberapa hari kucing tersebut sakit dan mati, kemudian Anda membeli kucing yang baru, akan tetapi nasibnya pun juga sama, yaitu sakit dan mati. Selain binatang, tumbuh-tumbuhan yang Anda rawat pun akan menjadi layu dan kering tanpa sebab yang jelas. Ketika Anda sudah mencapai tahap ini, maka harus segera mencari solusi, misalnya dengan ruwatan tertentu, karena pada tahap ini, keberadaan Anda sudah membawa hawa negatif yang bisa membuat orang di sekitar menjadi sakit ataupun celaka. Energi negatif yang terpusat di rumah Anda tersebut, juga bisa membentuk suatu energi baru yang bisa menjadi kekuatan untuk melakukan eksistensi, misalnya berupa suara atau kejadian tertentu, terutama yang berhubungan dengan leluhur. Contohnya adalah suara-suara tidak jelas di sekitar altar leluhur, dan juga figura foto leluhur yang tiba-tiba saja retak atau tiba-tiba jatuh dan pecah. Tanda leluhur marah kepada Anda yang bisa membawa sial 7 turunan urutan kelima adalah Anda sering menangis tanpa sebab yang jelas. Ketika energi negatif dari korin leluhur yang marah mengelilingi Anda, tidak saja akan membawa amarah, namun juga kesedihan yang mendalam. Kesedihan tersebut kemudian akan mengkontaminasi energi dan emosi Anda, sehingga tanpa sebab yang jelas Anda akan selalu merasa sedih dan bawaannya selalu ingin menangis. Meskipun korin leluhur kita sudah tidak memiliki wujud fisik, namun mereka tetap menyimpan emosi yang sama seperti manusia, hal itu bisa dilihat ketika seseorang sedang kesurupan arwah, di mana kebanyakan akan menjadi sedih ataupun marah. Kesedihan yang mendalam pada diri seseorang akan menghancurkan jiwa dan raganya, dan juga kadang bisa berujung pada suatu perbuatan yang dinamakan bunuh diri. Solusi untuk menyelesaikan hal ini, tidak bisa dilakukan seperti ketika mengusir makhluk halus, namun harus dengan mencari perdamaian dengan leluhur tersebut. Hal tersebut dikarenakan bahwa kita adalah satu kesatuan dari entitas leluhur tersebut. Darah yang mengalir di dalam tubuh kita adalah sama dengan darah mereka, itulah sebabnya leluhur tidak bisa diusir. Setelah Anda berdamai dengan leluhur, barulah kemudian bisa dilakukan ritual untuk pembersihan diri Anda dari energi-energi negatif yang masih menempel. Itulah tadi pembahasan kita kali ini mengenai 5 tanda leluhur marah yang bisa membawa sial sampai 7 turunan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Tidak lupa, admin panjatkan doa untuk Anda dan keluarga, agar selalu memperoleh kelancaran dalam mencari rezeki, serta dijauhkan dari kesialan. Amin. Terima kasih telah menonton!